What's up, builders? Jadi kembali lagi ke agent ke-9 kita, yaitu Bridge Dan dikit lagi kita akan memberiskan episode-episode agent Dan kita langsung move on ke topik lain Seperti weapons, atau map, atau apapun yang ada di Valorant Tapi ntar-ntar ya, moodnya ntar gimana Atau rekomendasi kalian gimana Kalian taro aja di komen, mau apa selanjutnya Dan gue pengen ngejelasin sedikit soal Bridge Dan ini adalah, Bridge itu adalah agent initiator Yang mulai peperangan ya, antara terrorist dan CT Dia yang mulai semua Jadi kalau kalian mau masuk ke site atau apapun Harus Bridge yang mulai duluan Supaya buat ngontrol site sedikit Terus kasih controller nge-smoke sana-sini-sana-sini Abis itu, udah langsung masuk aja sebagai tim Jadi, ini initiator tuh lumayan penting ya Bisa dibilang lumayan penting Dan ini bukan duelist ya guys Jadi jangan expect kalian duel sendiri Bridge itu butuh temennya Dia nggak bisa sendiri, ngapa-ngapain nggak bisa sendiri Dia cuma bisa ngebantu doang hitungannya Dan sekarang gue ada bersama Kairos Atau bisa dibilang Jonathan Dia selalu ada di video-video gue Video-video tutorial gue Atau di stream-stream 80-70% Selalu ada dia juga Dia langsung aja Supaya nggak buang waktu kalian banyak Pertama gue pengen ngejelasin Skill-skillnya ada apa aja Skillnya ada 4 Aftershock, Flashpoint, Fortnite, sama Rolling Thunder Gue bakal ngejelasin masing-masing skillnya buat apa Dan si contoh juga Jadi jangan takut Aftershock tuh buat apa Jadi ini kayak nembak Nembak satu bulutan gede Ke tembok Eh, nembak satu bulutan Dan di belakang tembok itu Bakal keluar lingkaran gede banget Siapapun yang ada di lingkarannya itu bakal mati Atau kalau nggak terlalu dekat sama lingkarannya Bakal kena damage yang lumayan-lumayan parah banget Kadang-kadang keluar 66, kadang-kadang keluar 77 Jadi Wah guys, bener-bener sakit banget Aftershock ini Yang kedua adalah Flashpoint Gunanya apa tuh Flashpoint? Flashpoint itu Kalian Seperti namanya Flash ya Buat nge-flash intinya Jadi kalian nembak kayak tadi Aftershock Kalian nembak ke tembok Dan dia bakal mantul ke belakang Eh, dia bakal keluar ke belakang tembok itu Dan Nge-flash gitu Bakal nge-flash siapapun yang ada di Siapapun yang melihat tembok itu Bakal kena flash semua Gue bakal contohin Sorry kalau ngomongnya agak keribet Penjelasannya agak keribet Pokoknya ntar dicontohin Kalian bakal ngerti maksudnya apa Bakal kayak Oh gitu maksudnya Dan yang ketiga adalah Vault Line Dia bakal ngeluarin kayak area Di lantai gede Panjang sih, gak gede sih Lumayan panjang Abis itu siapapun yang ada di area itu Bakal fire rate-nya jadi pelan banget Dan Agak buta ya jadi hitam putih Tapi hanya sekitar 2 detikan Jadi Harus cepat Kalau udah pake Vault Line itu harus cepat geraknya Yang terakhir adalah Ultimate-nya Rolling Thunder Ini mirip kayak Vault Line tadi Cuma area-nya jauh lebih gede Dan lebih lama Dan kalau dia lagi plan Bom atau lagi ngapapun Bisa cancel Karena Sekali orang kena Rolling Thunder Dia bakal loncat sedikit Bakal mantul Jadi Langsung aja gue ngejelasin Aftershock pertama kali Aftershock tuh buat Ya buat apa Misalnya kalian nembak nih disini Dia ada disini kan Dia bakal langsung mati Jadi Use case utawanya tuh paling bagus apa Use case pertama Aftershock Misalkan kalian mau masuk ke site nih Biasa kan selalu ada disini Atau disini Atau disini Atau disini Nah kalian fokusnya disini dulu Biasanya Green Box kalian hajar Kalian tembak Siapun yang ada disitu Bakal mati Dan kalau dia mau kabur Dia cuma bisa lari kesini Dan kalau dia lari kesitu Itu bisa langsung hajar Dan Kedua Gue langsung jelasin flashpoint Flashpoint tuh gunanya apa Misalkan kalian nembak kesini Dia bakal mantul Keluar flash Dia bakal buta Pakai rifle Jadi use case terbagusnya apa Use case terbagusnya apa Misalkan kalian Mau masuk site ya Kalian nembak kesini Yang disini buta Yang disini buta Yang disini buta Yang disini buta Yang disana buta Yang disana buta Yang disana buta Yang disini buta Kalau mereka liat tembok ini Siapun yang liat tembok ini tadi Pas gue flash Bakal buta semua Semuanya bakal buta Jadi Abis flash Gue saranin kalian langsung masuk Kalau ada kontrol Kalian langsung smoke smoke Sana sini sana sini Yang ketiga Gue pengen langsung jelasin Vault line Jadi Vault line tuh gunanya apa Misalkan dia lagi nembak nih Nembak nembak Ini fire rate dia sekarang ya Kalau dia kena vault line kita Dia bakal kayak Tapi Hanya sekitar 2 detik kan Dan use case paling bagus Buat vault line tuh disini juga Misalkan Kalian udah Eh kalian mau masuk Kalian Nge vault line ini dari sini Kalian tahan ya Tapi sama panjang banget ya Ini bakal Oke Bakal masuk ke Garden sedikit Dia bakal Dia gak bisa nembak Kalian bisa langsung bunuh Yang disini juga Langsung siap siaga Kalian flash Panggil controller kalian Panggil duelist kalian Langsung masuk side Mantep banget Jadi Yang terakhir Gue pengen jelasin Rolling Thunder Rolling Thunder tuh Bener-bener Mantep bener Jadi gunanya apa Rolling Thunder tuh Misalkan Ini Mirip vault line tadi Yang gue bilang nih Dia bakal loncat sebentar Abis itu Tembah fire rate nya Juga jadi pelan banget Tapi lebih lama Ini sekitar 4 detik 3 detik 4 detikan Jadi kalian ada Waktu lebih banyak Buat masuk Jadi use case sebenernya tuh apa Misalkan kalian pasang bom Kalian udah pasang bom Udah selesai Beres Kalian kabur dong Kalian pasti kabur dong Kalian pasti kabur Gak mau liatin Kalau kalian liatin Kemungkinan bisa langsung mati kan Kalian ngumpat Sampai tunggu dia defuse Division Kalian langsung ulti Mantul dia Langsung gak bisa ngapa-ngapain Abis mantul Kalian langsung bunuh Udah Beres Jadi Lagi-lagi Kalian ultimate Dia mantul Kadang-kadang ke atas Kalian langsung bunuh Menang guys Gila Ini bridge itu Bener-bener agent yang simple Simple dipake Tapi susah Hard to master Jadi easy to use Hard to master Jadi ini agent Kalian pake Bakal lama Eh maksudnya Bisa pakenya Bakal sebentar Tapi buat pelajarin Sampai bener-bener jago Pake agent ini Wah men Lama banget Lama banget Ini agent bisa dibilang Lumayan susah Kalo mau bener-bener Difokusin tuh Bener-bener susah banget Tapi ini initiatornya Sangat-sangat bagus Sangat-sangat perfect Kalo kalian Gak ada initiator di team kalian Kalian boleh belajar ini Kalian bakal jadi Bantu banget lah Kalian bakal bantu team kalian Banget-banget-banget Kalian bener-bener bantu banget Pokoknya team kalian Kalo kalian bisa pake agent ini Tim musuh bakal Kelabakan Susah ngapain-ngapain Oke jadi tutorialnya Sampai sini aja Udah beres Gue berharap Gue bisa liat kalian Di video-video selanjutnya Atau di stream-stream selanjutnya Jangan lupa di subscribe dulu Oke bye bye I think I like it Yeah, yeah, yeah I think I like it Oh, oh, oh I think I like it I think I like it I like it Yeah, yeah